Yang pemirsa menjelang Hari Raya Dolpitri 1443 Hijriah, harga hewan ternak sapi dan kerbau alami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan daging segar. Tingginya permintaan kebutuhan daging kerbau dan sapi di Kabupaten Batanghari saat ini, membuat harga sapi dan kerbau yang masih hidup mengalami kenaikan. Biasanya para penjual sapi dan kerbau membeli daging bulat atau dalam keadaan yang masih hidup, berkisaran Rp130.000 per kilogram untuk sapi, sedangkan kerbau Rp150.000 per kilogram. Namun untuk saat ini harga sapi sudah mencapai Rp150.000, sedangkan harga kerbau menjadi Rp160.000. Dini Ardiansa, Kasih Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mengatakan, saat ini stok sapi dan kerbau masih cukup melimpa, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Batanghari, namun untuk harganya sendiri mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjelang lebaran Idul Petri. Bagaimana tidak, biasanya pedagang menjual harga sapi dan kerbau untuk dikonsumsi hanya Rp130.000, dan paling mahal Rp150.000. Johnny Perdawus, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!